Nah sudah dalam persidangan pada Kamis kemarin, terdakwa Cuk Putranto mengaku ia kecewa mengetahui semua skenario Sambo. Dan belakangan Cuk Putranto mengaku ia baru memahami semua perilaku Sambo yang meminta CCTV diganti dan mengapa Sambo sensitif soal CCTV. Apa tidak menjadi pertanyaan itu di dalam pemikiran, Saudara? Ada apa ini kok? Sampai seharus itu sensitifnya terhadap. Apa ini CCTV yang ada di luar? Apalagi Saudara sudah mengetahui malam itu terjadi tembak-menembak. Saat itu saya belum berpikir ya mulia? Tidak terpikirkan. Makanya pertanyaannya seperti itu tadi. Sudah ada tembak-menembak, di luar minta diamankan, apalagi dia juga sensitif terhadap CCTV. Kemudian Saudara juga berinisiatif juga kan gitu. Paling tiga seharusnya sebagai orang yang pernah di... Saya rasa ya mulia? Iya. Masa yang gak terpikir seperti itu? Juga terhadap yang lain gitu loh. Iya. Itu sebabnya kenapa kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang baru ngeliat ke atas aja udah ditegur. Iya. Kemudian dari Polres pun kanitnya siapa itu? Samuel ya mulia? Samuel juga udah mengatakan. Ini ada yang gak beres ini. Sehingga kemudian dibawa lah ini ke provos untuk dapukan pemeriksaan di sana. Kan seperti-seperti itu. Sebagai serser, paling tidak itu aja lah udah bergelutnya kan. Apa tidak terpikirkan yang seperti itu? Ini bareng sudah kejadian nih. Ya. Seperti juga Saudara katakan, Saya berani mengatakan kepada Ferdis Sambu Menjelang Saya mau dipansus ya. Mau dipansus. Bapak melakukan penembakan gak? Sekarang ini Saudara sudah duduk disitu. Apa masih Tidak terpikirkan juga ya? Tidak terpikirkan juga apa yang ada di dalam pemikiran Saudara sebagai reserse Atas kejadian-kejadian tadi itu. Kalau situasinya kan yang mulia Di tanggal 6 itu Setelah saya dipansus Saya dipanggil salah satu pimpinan Polri Kemudian saya dipertunjukkan berita acara pemeriksaannya Richard Kepada saya Dan saya disuruh baca isinya Dan disitu disampaikan bahwa Pak Ferdis Sambu Yang menembak semua saat itu. Dan itu yang pertama membuat Saya kecewa. Saya bilang saya pastikan Saya orang yang pertama yang kecewa dengan beliau Karena saya adalah seperinya yang Dekat dengan beliau saat itu. Baru itu yang membuat pemikiran Kita mundur Berarti mungkin ada kaitan ya kita kemarin-kemarin ini Diminta itu, ini gitu. Jadi saya hanya berpikirannya disitu Tapi kan tidak bisa Hanya pendapat saya aja yang mulia Kita tidak berani menanyakan kepada beliau Saat itu posisi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.